Nama saya Tarsono, saya lahir dan besar di Provinsi Lampung, tepatnya di desa Sido Asri, waktu itu kecamatan Sido Mulyo. Saya ke Riau, berjodoh dengan orang Riau, dengan orang asli Melayu Riau. Istri saya namanya Jurya, Alhamdulillah kami dikarunai dua orang putri. Jadi masyarakat kami, masyarakat adat kami, itu mendiami sebagian besar wilayah Gambut yang ada di Kabupaten Sia. Dulunya masyarakat adat kami hidup dengan bekerja menangkap ikan, baik di daerah haliran sungai, atau mungkin di tasik-tasi, kalau istilah di sana namanya tasik, atau danau-danau yang di daerah Kubah Gambut. Kemudian ada juga yang bertani karet, kemudian sagu, petani tradisional. Cuman air-air ini ada sebagian yang lebih dominan ke sawit, karena mungkin secara ekonomis itu sangat mungkin lebih menjanjikan. Jadi kami, masyarakat adat yang mendapatkan kearifan lokal, kearifan dari alam, yang pada waktu itu rezekinya itu sangat sejuk, dalam artian sangat berkah. Karena kami diajarkan bertani itu dengan prinsip-prinsip yang berpatuhan pada kelestarian. Pola bertani sekarang lebih cenderung ke merusak alam, dalam artian ketika membuka alahan harus dibakar. Karena prinsipnya prinsip ekonomi. Kalau kami dulu, prinsipnya tidak seperti itu. Prinsipnya prinsip keadilan, bahwa yang harus mendapatkan keadilan itu bukan hanya kita sebagai manusia, tapi ekosistem yang ada di daerah Gambut itu harus mendapatkan keadilan. Zaman dulu, bertani secara tradisional yang sangat arif, itu tidak mengganggu, tidak merusak. Tidak membahayakan dan tidak membunuh makhluk lain. Pada tahun 2007, saya dipilih oleh pejabat setempat dari Dinas Kehutanan, karena aktivitas keserian saya yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, kelestarian hutan, kemudian suka menanam, suka membibit. Jadi saya dipilih untuk mengikuti sebuah diklat yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi waktu itu diklatnya, nama diklatnya adalah Bina Cinta Alam. Jadi diklat Bina Cinta Alam itu diadakan untuk memupuk dan menumbuhkan kesadaran lingkungan dan kesadaran kecintaan kita terhadap alam. Ketika saya turun dan kembali lagi ke masyarakat, nilai-nilai kecintaan terhadap alam itu semakin besar, semakin tinggi. Saya berpikir, saya harus menguatkan kelembagaan. Makanya saya mendirikan sebuah NGO atau sebuah lembaga sebuah masyarakat dari rejeki saya yang saya sisikan, saya dirikan. Dan nama LSM-nya itu Bina Cinta Alam. Saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk hidup. Jadi bencana asap tahun 2015 itu sangat menyakitkan dan sangat menyiksa kami. Secara keadilan, kami sebenarnya ingin menuntut keadilan. Karena kebakaran lahan yang mengagulkan alasap yang luar biasa itu, itu ulas segelintir orang. Orang-orang yang dirjana, yang tidak bertanggung jawab, yang mereka memikirkan hanya kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada SIFOR. Dan saya berkomitmen gitu ya, bahwa dengan adanya silaturahmi, komunikasi yang sangat harmonis seperti ini, itu membangun jejaring dan kebersamaan. Dengan konferensi ini, ke depannya, insya Allah kita akan selalu sering berkomunikasi, saling berbagi informasi, dan saling menguatkan. Saya berharap seperti itu, bahwa ini tantangan kita ke depannya untuk menjadikan bumi ini tempat yang memang layak dan nyaman untuk kita tinggal bersama.